Melalui kerjasama dengan Perung Bulog, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat terobosan baru untuk menekan harga beras. Keduanya akan menyediakan beras kualitas medium di kios dan warung yang ada di desa-desa. Penyediaan beras ini disebut sebagai operasi pasar gaya baru. Ini karena operasi tidak dilaksanakan di pasar seperti pada umumnya, melainkan langsung ke desa. Beras akan langsung dikirim dari gudang bulog ke kios-kios, warung dan kooperasi di desa. Masyarakat dapat membeli dengan harga lebih rendah dari pasar. Operasi pasar ini akan memutus mata rantai distribusi beras yang biasanya melewati 8 tahap. Selama ini perjalanan beras dari petani ke konsumen melewati 8 tahap. Kita potong itu. Jadi masyarakat bisa membeli beras lebih terjangkau dengan kualitas yang baik, ujar ganjar. Peluncuran program ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan bersama dalam rangka pendistribusian cadangan beras pemerintah. CBP, melalui pelaksanaan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, KPSH, beras medium. Kesepakatan ditanda tangani Direktur Utama Perumbulog Budi Waseso dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada hari ini, di Gedung Gradika Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jateng. Terima kasih. Dengan kualitas beras yang tidak jelek, maka hari ini solusinya adalah distribusi langsung kepada konsumennya. Siapa konsumennya? Ya masyarakat itu sendiri. Selama ini polanya di pasar-pasar, kok kita merasakan ada yang belum efektif? Maka ide dari bulan adalah, kami mau distribusikan langsung ke desa. Melalui kooperasi-kooperasi desa, melalui kios-kios desa, toko-toko yang ada di desa, dan nanti juga melalui yang ada di RT RW, sehingga seluruh penyebaran beras medium itu ada. Selamat menikmati.